kita panen pak choy hari ini kayak gini teman-teman keadaan pak choy kita kita panen aja ya lumayan ya gak usah kita beli di pasar kita panen aja cantik banget ini susah ya tangan satu lumayan ya kita panen beberapa saja teman-teman untuk membuat mie goreng dan kita panen beberapa cabai ya teman-teman cabainya sudah waktunya panen semua ada cabai hijau keriting ini ada yang sampai patah ada cabai kayak gini ya kita panen beberapa ya teman-teman besar-besar banget ini untuk kita masak mie goreng ya teman-teman ya teman-teman tak but ini hadi masuk sup suka sup suka dan gambas-gambas kita sudah besar semua banyak banget teman-teman seperti ini tapi ini masih kecil-kecil ya seperti ini yang ini sudah besar boncis juga sudah waktunya panen ini sebenarnya kita panen aja ya kita masak untuk besok banyak banget teman-teman eh kita letakkan sini dulu sudah tua-tua semua ini kelamaan panennya jadi sudah agak tua selamat menikmati kita ambil semua aja ya nanti ketuaan sebenarnya ini sudah waktunya panen beberapa hari tapi karena kita sibuk agak sibuk ya nah disini juga ada ini kita ambil atau nanti aja ya banyak banget teman-teman nih ada juga disini ada gambas ini udah tua ini disini juga masih kecil-kecil banyak banget teman-teman kita ambil aja ya kita ambil aja lah ya di bawah-bawah ini di bawah-bawah juga banyak banget seperti ini jadi kita memakai pupuk organik tidak memakai pupuk kimia ya teman-teman jadi lebih sehat dan kita tanamnya juga di seperti ini steril foam bekas buah seperti ini ya tapi masya Allah ini buahnya banyak banget jadi tiap hari kita bisa panen selamat menikmati terima kasih